Taukah kamu mulai tahun 2024 ini Kepala Desa akan mendapatkan uang pensiun lho? Mau tahu info lengkapnya? Simak video ini sampai selesai ya! Di awal bulan Mei tahun 2024 ini Presiden Jokowi Dodo resmi mengandatangani Undang-Undang Desa yang terbaru. Dalam Undang-Undang tersebut, Kepala Desa atau Kades akan mendapatkan tunjangan purna tugas atau pensiun dan bisa menjabat maksimal selama 16 tahun. Tunjangan pensiun itu diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Pasal 26 Ayat 3 Huruf D yang berbunyi Mendapatkan tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Tunjangan purna tugas dianggap sebagai penghargaan yang sah bagi Kepala Desa yang telah menyelesaikan jabatannya. Tunjangan tersebut akan diberikan dalam bentuk uang atau setara dengan itu. Tunjangan purna tugas tak hanya diberikan kepada Kepala Desa saja, melainkan diberikan juga kepada perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa. Selain uang pensiun, Kepala Desa juga berhak atas penghasilan bulanan, tunjangan, hingga penerimaan lainnya yang sah. Undang-Undang Desa juga menjamin tunjangan jaminan sosial kesehatan dan ketenaga kerjaan untuk Kepala Desa. Aturan lain yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah masa jabatan Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa ditambah dari semula 6 tahun menjadi 8 tahun. Meskipun begitu, jumlah periode masa jabatan Kepala Desa dikurangi dari 3 periode menjadi 2 periode. Dengan demikian, total masa jabatan seorang Kepala Desa bisa mencapai 16 tahun. Undang-Undang Desa yang baru disahkan juga mengamanatkan adanya persyaratan calon dalam kontestasi pemilihan Kepala Desa. Sebagaimana tercantim dalam Pasal 33 diantaranya berusia paling rendah 25 tahun pada saat mendaftar dengan pendidikan terendah tamat SMP atau sederajat.